Setelah merayakan Hari Raya Galungan pada Rabu 4 Januari 2023, umat Hindu merayakan Hari Raya Kuningan pada Sabtu 14 Januari 2023. Hari Raya Kuningan jatuh pada sanis cara keliwuan huku kuningan yang dilaksanakan 210 hari sekali. Sebagai umat Hindu, ada beberapa fakta mengenai Hari Raya Kuningan yang perlu diketahui. Berikut fakta Hari Raya Kuningan yang dilansir dari berbagai sumber. Pertama, dalam Begawat Duije, tertulis makna kuningan adalah mengadakan janji, pemberitahuan, nguningang, baik kepada diri sendiri maupun kepada ide sangyang para makawi bahwa dalam kehidupan kita akan selalu berusaha memenangkan Dharma dan mengalahkan Adharma. Hari Raya Kuningan adalah saat para leluhur yang berada dalam keluarga selama beberapa saat disuguhkan sesaji, dalam upacara perpisahan untuk kembali ke stana masing-masing. Kedua, Hari Raya Kuningan merupakan resepsi bagi Hari Galungan sebagai kemenangan Dharma melawan Adharma yang pemujaannya ditujukan kepada para Dewa dan Pitara agar turun melaksanakan pensucian serta mukni atau menikmati sesaji yang dipersembahkan. Ketiga, persembayangan dilaksanakan setengah hari. Pelaksanaan upacara pada Hari Kuningan dilaksanakan semasih pagi dan tidak dibenarkan setelah matahari condong ke barat. Hal ini karena para hari keut sebut, ida sangyangwidiwasa memperkahi dunia dan umat manusia sejak jam 12 dini hari sampai jam 12 siang. Pada saat itu, energi alam semesta bangkit dari pagi hingga mencapai klimaksnya, yaitu pada tengah hari. Setelah lewat tengah hari tersebut, masa perline atau pengembalian ke asalnya, atau dapat dikatakan pada masa itu, energi alam semesta akan menurun dan pada saat malam hari adalah saatnya beristirahat. Keempat, nasi kuning sebagai lambang kemakmuran yakni pada hari raya ini, umat Hindu membuat nasi kuning sebagai lambang kemakmuran dan mengaturkan sesaji sebagai tanda terima kasih kepada ida sangyangwidiwasa karena anugerahnya berupa bahan-bahan sandang dan pangan yang dilimpahkan kepada umatnya. Kelima, adanya sarana upacara tamyang dan endongan yang setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda-beda, tetapi terdapat satu kesamaan yaitu menggunakan tamyang dan endongan dalam sarana upacara. Tamiyang memiliki makna yang berarti lambang perlindungan dan juga melambangkan perputaran roda alam yang mengingatkan manusia pada hukum alam. Sementara endongan berarti pembekalan. Bekal yang paling utama dalam mengarungi kehidupan dan adalah ilmu pengetahuan dan bakti. KMB Bali Post melaporkan.